Inilah saat yang dinanti-nantikan, Barbie Kumalasari akan menyebutkan satu nama yang disinyalir katanya mengirimkan sesuatu ke dia. Barbie sudah siap? Kalau aku sebutin nama nanti orangnya tambah naik, jadi pokoknya kalau aku sekarang intinya banyak berdoa, banyak beribadah, terus aku tetap percaya sama yang di atas, intinya inilah hati-hati dalam pergaulan lah. Tapi lo meyakini gak ada yang ngirim itu? Kalau gue sih sampai saat ini belum bertanya ke siapapun ya, jadi gue masih tetap positive thinking, karena kan ini baru beberapa hari kan, kalau nanti sampai satu minggu memang ke jalannya, terus sampai dokter juga, waduh kayaknya kok ini penyakitnya aneh nih. Tapi kalau mencurigai mah ada lah ya? Mencurigai sih ada, tapi udah senang aja, yang penting berdoa gak usah cari siapa ntar takutnya jadi seuzon, yang penting lo berdoa, berserah sama Tuhan, nah satu lagi, jangan julid sama orang, udah itu aja selesai. Bener gak? Iya kan? Gue gak pernah julid, orang aja biasa, orang tuh yang terlalu suka mengkomentari gue, maklum gue kan mengalahkan. Diaminin aja, jadi rezeki buat kita. Barbie harusnya kalau ada orang yang berkomentar tentang lo, walaupun itu sebagian besar misalkan isinya maaf hujatan, harusnya lo bersyukur. Karena dia kalau gue bilang, udah banyak membuang waktunya hanya untuk mikirin hidup lo. Betul sekali. Maksudnya lo spesial di mata dia. Betul. Lo pinter sih tuh kan lo, lo kalau malam pinter loh, kalau siapurang loh. Menemendan dekat Bang Digor pinter. Cuma ya lo juga harus jangan ya dikit-dikit tiba-tiba ada berita ina ini, ina ini juga Barbie. Oh iya. Ya kayak ini nih tiba-tiba lo beli baju lah sama ibunya Chris Hatta, belanja-belanja apa lagi. Belum lagi kemarin sama Irfan, belum selesai sama Irfan. Makanya baru sama Irfan, ribut sama Irma, sekarang ada lagi Chris Hatta. Habis kalau mau sama Scooby kan udah punyanya bunda, gue takut ntar gue dicakar bunda. Orang lagi diem. Ada aja buat bahan abis pulang ini panjang. Orang lagi diem. Orang lagi diem ya. Gini deh, belum kasih penjelasan, kita lihat dulu nih ini ada videonya, coba kita lihat ya. Bajunya kan dia lagi di dalem, di dalem pasti kan butuh baju-baju yang gak terlalu kebel, kaos-kaosnya. Jadi aku pilihin yang lebih simpel-simpel aja, yang bahannya tipis. Coba kakun putin jadi dulu tuh. Terus ini, ini, terus yang orange. Ada empat, aku pilihin ya. Nah kak, kamu bisa ngomong Chris, kamu bisa pilih-pilihnya? Mudah-mudahan sih, karena kan aku tau Chris sukanya yang... Tau banget kakak nih tentang mas Chris. Oh iya dong, tau banget dong. Ini juga... Barbie, Barbie, suami lagi mendekat di tahanan, milihin baju buat Chris Hatha. Nanti kalau misalnya suami tau gimana coba? Enggak, kalau gue itu kan sama temen, sama suami itu selalu adil. Jadi kemarin itu ketika gue ajak nyokapnya Chris Hatha untuk... Eh enggak, bukan ngajak sih, ketemu gak sengaja di salah satu outlet. Di daerah Jakarta Selatan gitu loh. Terus tiba-tiba ketemu, ternyata nyokapnya Chris Hatha lagi milih-milih baju buat Chris Hatha. Oh itu gak sengaja? Gak sengaja. Barbie, itu kalau sama mamahnya si Chris Hatha ketemunya gak sengaja? Gak sengaja. Ketemu di tempat? Kamprokan. Jadi gak lo ajak gitu? Tapi kalau wartawan lo ajak lo mau shopping gitu ya? Kalau wartawan gue ajak. Oh iya, iya, iya. Nanya doang, nanya doang. Nanya, nanya. Lu nanya, mau ngeliput gue. Lu nanya, mau ngeliput gue. Lu nanya, jangan salahin loh. Terus-terus. Lu baru mikir ya? Terlacunan. Lu kurang, lu kurang, dra. Amprokan sama orang. Iya. Tapi ada kamera wartawan. Jadi orang yang kita ambrokan gak sengaja. Cuma kalau wartawan sih emang kita ajak. Iya, emang. Sebentar, gue belain lo. Gini, kadang-kadang yang namanya teman-teman media kan mencari berita. Oh iya dong. Kan gue artis bena-bena. Ada ini. Mbak, misalkan Pak Berby lagi kemana? Boleh gak saya ngikutin? Betul. Itu pintar tuh Scooby. Nah, cuma yang gue sesalin jujur. Gue ini. Belakangnya gak enak nih? Enggak. Gue ini pernah menjadi seorang seperti Gali. Yang ada di dalam tradis penjian. Gimana ceritanya gimana? Kenapa? Kenapa tuh? Orang ada di dalam posisi terhukum. Pasti sensitifnya jauh lebih daripada orang yang pada normal. Iya, betul. Perasaan hancurnya jauh lebih merasakan hancur daripada orang yang normal. Iya, betul. Saran gue, kurangi untuk hal-hal yang seperti itu. Karena biar bagaimanapun lo bisa berdiri menjadi seperti ini. Juga karena perkara yang kemarin dari suaminya. Ini sebuah takdir dari Allah SWT. Pasti memberikan sesuatu hal di penghujungnya. Cuma bagi gue, lebih baik lo siapin beberapa nasi, makanan kesukaan, kirim Gali setiap saat. Oh iya. Ini betul sekali. Jadi ini ada ceritanya juga. Nangis dia. Nangis loh. Sampai nangis loh. Biasanya lo seneng loh sebelum Gali. Bukan, gue ngerasain. Oh lo ngerasain. Tapi benar, benar, benar. Ada ceritanya apa nih? Jadi ada ceritanya gini. Jadi gue gak cuman beliin krisata aja. Jadi pas gue ketemuan, kamprokan sama nyokapnya. Nyokapnya nanya, Kumala mau ngapain? Aku juga lagi mau beliin baju nih. Satu kan Gali mau sidang. Jadi butuh kemeja warna putih. Dia kan belum ada. Terus apa namanya, kaos juga. Terus akhirnya di challenge malah sama wartawan. Oh yaudah kebenaran ketemu mama. Gimana kalau tukeran belinya. Kumala juga beliin baju buat krisata. Mama juga milihin baju buat Gali gitu. Oh ternyata awalnya beli buat Gali. Bagus kok kalau begitu mas. Jadi kita akhirnya barteran. Kamu udah beli apa aja buat Gali? Aku udah beliin dia ada topi, ada tas pinggang. Oh tapan topi? Emang dia jangan pake topi? Ya enggak sih itu nanti kalau udah keluar. Ya. Terus apa namanya, karena kan topinya keren tuh. Terus ada baju, ada telana panjang. Kalau krisata juga kaos, terus ada telana panjang juga. Oke jadi tidak ada apapun ya. Sama krisata enggak ada apapun. Masih sama. Temenan baik aja. Cuman biasa lah namanya. Ya namanya gue cewek cantik kan tetap. Iya. Tapi setuju loh. Ngerti. Barbi itu setuju enggak sih Barbi cantik. Eh lu pada berdua cowok gimana sih? Lu gak apa normal apa berdua ya? Cewek udah ngaku-ngaku cantik lu pada bongong doang. Emang lu gak meyakinkan? Iya dong. Kalau dia bilang cantik. Oh dia bilang cantik? Iya. Ngerti gitu itu. Iya kayaknya dia enggak suka banget kalau gue bilang gue cantik. Tahu lu. Tuh ngangap, semua ngangap. Cantik kok yang bilang lo cantik siapa? Itu tadi yang pake gelingking. Enggak. Enggak jujur ya? Pake Indra. Pake Indra. Jujur ya? Berbi cantik gak? Gue ketemu Barbi terakhir 4 tahun yang... Maksudnya sebelum kejadian semua ini. 4 tahun yang lalu gue datang ke rumahnya. Gue ngobrol banyak. Gue ngeliat rumah yang memang dibelikan untuk anaknya. Dan gue ngeliat sosok seorang ibu yang sayang banget sama sang anak. Dia ini ngurusin segala macem buat anaknya. Pendidikan anaknya. Semuanya itu dipikirin sendiri. Dan disitu gue kagum sama lo. Jujur. Dan juga dengan penampilan lo yang waktu itu udah mulai mengurus. Tapi belum lebay. Sorry ya gue mesti ngomong gini. Itu masih alami banget. Nah justru yang membuat gue bertanya-tanya sekarang ini. Oke kalau lo meraih popularitas dengan semua kontroversi ini. Tapi anak gimana tuh? Kalau anak gue sih alhamdulillah baik-baik aja. Semalam gue juga baru ketemu anak gue. Karena kan apa namanya anak gue ini kan sekarang di mantan suami. Jadi yang ngurus papanya udah 4 tahun terakhir ini. Tapi Barbi kalau misalnya di sekolah anak lo kan lo kadang-kadang suka jadi bully-bullyan gitu. Netizen segala macem. Anak lo namanya juga mamahnya digituin. Suka cerita sedih gitu gak sih? Alhamdulillah sih anak gue itu sekolah di sekolah Islam yang memang cukup bagus lingkungannya. Jadi sampai hari ini gue gak aku tanya anak gue gimana sayang kamu ada gak di bully gara-gara beritanya mami gitu. Gak ada kok mas semuanya baik-baik aja. Malah cuman oh itu anaknya itu ya Birbikumalasari gitu-gitu. Tapi anak nonton TV juga sayang? Anak gue lebih suka Youtube sih. Oh di Youtube kan juga dahulu. Oh di Youtube kan juga dahulu juga. Oke nah kita ingin memperlihatkan satu sisi lagi dari Barbi. Orang ngeliatnya sebagai seseorang yang kontroversial bentar-bentar bikin masalah sama ina ini ina ini ina ini. Tapi ternyata dia ini juga seorang ibu yang sangat care sekali sama sang anak. Coba kita liatnya ada tayangan yang membuktikan hal tersebut. Gue kalau mau nanya lebih serius gak apa-apa? Boleh gak apa-apa. Anak gimana kabar by the way? Anak gue ini gue udah satu bulan lebih terus. Dia tau gak mamanya siapa? Mamanya dia tau. Dia tau Barbie kumalasari itu siapa? Tau. Kalau suatu saat dia gede gitu ya. Terus sorry nih. Dia bilang mama kok semua yang diberita tentang mama tuh jelek. Sekarang aku di sekolah diledek-ledekin teman-teman loh gara-gara mama. Amit-amit ya. Tapi seandainya kita sekarang hidup di dunia digital kita harus was-was akan itu loh. Betul. Seandainya itu terjadi. Dibully sama teman-teman yang oh aku tau mama kamu, mamamu tuh yang halu. Bagaimana itu membuatmu? Sorry ya. Kenapa? Ntar dulu ya. Aduh. Aduh. Merah mata gue. Ayo oke? Kalau dibully gimana nanti? Iya kalau sampe dibully sih paling gue ngingetin anak gue gitu kan. Jangan sampe mentalnya tuh jatoh gitu. Terus harus bisa jadi kayak mami. Mami kan orang yang kuat. Mami aja bisa dibully kamu harus tahan banting. Betul banget. Cepat nangka namanya. Anak gue namanya Aira. Aira. Buat Aira. Hei mama kamu keren kok. Bikirku pun melayang. Enggak sih kalau gue itu kan sebenernya sayang banget sama anak gue ya. Cuman karena banyak orang yang sirik. Banyak orang yang kayaknya kepo banget. Tentang apa yang gue pake. Tentang gue lah dibilang halu lah inilah itu. Akhirnya gue lama-lama capek juga kan dibully-bully terus. Yaudah sekarang apapun yang gue pengenin. Yang penting gue tidak pernah merugikan orang. Gue gak pernah menipu orang. Iya gitu aja. Jadi ya itu yang membuat anak gue juga sampai saat ini kuat. Karena dia tau banget siapa muminya. Muminya kerja berjuang buat dia. Dan hubungan aku juga sama mantan suami baik. Jadi aku juga sama istri dari mantan suamiku tetap baik. Sampai aku anggap kayak kakak sendiri. Jadi Alhamdulillah sih kehidupan aku sangat bahagia gitu loh. Walaupun orang cuman melihat aku kan sebelah mata. Khususnya aku ibu yang gak pernah ngurus anak. Aku gak peduli dengan anak gitu. Cuman nama anakmu kalau boleh ngomong? Anakku namanya Keisha Aira. Keisha Aira. Yang penting buat Keisha Aira. Lucu banget anaknya. Kalo gue kenal Om Vicky. Oh kenal. Maksa aku juga kenal. Manggil aku juga Om Melani kok anakku. Iya Om Melani ya sama ya. Buat Keisha Feira pokoknya ini aura mama ya. Iya aura mama. Apapun yang dilakuin mama di TV. Ingat aja bahwa mama tuh cari uang. Cari makan yang halal buatkan. Gitu aja. Tetap harus respect menghormati mamanya. Amin. Kalo sekarang Aira lagi nonton mamanya. Oh iya iya. Apa yang mau Barbie omongin ke Aira boleh gak? Apapun yang Aira inginkan. Mami pokoknya tetap ngedukung. Apalagi anakku kayaknya jago banget untuk ngedesain. Dia pengen banget jadi fashion designer. Apa namanya nanti kuliahnya di luar negeri. Jadi aku berdoa banget. Ya udah kejar cita-cita kamu. Pokoknya semangat terus. Jangan pernah pedulikan omongan orang lain dan tetap mendoakan mami untuk yang terbaik. Amin. Wah I love you. Luar biasa. Eh gue dong mau ngomong buat Chloe. Makasih banyak. Eh gue apa? Eh courage anak gue ada dua. Chloe courage mami juga kerja loh. Mami kerja loh Chloe. Eh Chloe mami diusir dari sini. Instant story. Chloe courage mami diusir dari sini loh. Mau þeis right? G象 akan terbaik di channel ini. Bermat jilatan. G象 akan terbaik di channel ini.